Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adelia, host Magang di Gadgetrend. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengulas mengenai Asus VivoBook Pro 14X OLED. Taraaa, ini dia laptopnya. Laptop yang satu ini menyiasat segmen untuk para pembuat konten dengan menyajikan performa yang kencang berkat spesifikasinya yang tinggi. Dikemas dengan desain yang menarik dan ringkas, membuat laptop ini nyaman banget nih buat dibawa kemana-mana. Nah, selain itu, laptop ini juga dibutuhkan dengan fitur-fitur unik, salah satunya adalah Asus Dialpad untuk membantu aktivitas sehari-hari. Aku sangat menyukai desain laptop ini, terutama di bagian cakang atasnya yang memberikan kesan profesional. Material aluminium yang digunakan dari laptop ini pun tidak terkesan murah. Ukurannya cukup ringkas untuk sebuah laptop dengan layar berukuran 14 inci dan berat yang hanya mencapai 1,45 kg. Namun begitu, aku merasa charger bawaannya ini cukup besar dan terasa agak sedikit berat nih. Satu hal menarik lainnya adalah adanya fitur untuk menutup webcam di bagian layar, cocok untuk kamu yang mementikan privasi dan tidak ingin repot-repot menyelotip webcam secara manual. Laptop ini juga menyediakan port yang cukup banyak, mencakup beberapa port USB Type-A, USB Type-C, HDMI, Jake Audio, hingga pembaca kartu microSD. Keyboard pada laptop ini terasa nyaman ketika digunakan untuk mengetik sehari-hari. Tombol-tombolnya terasa cukup enak ketika dipencet dan ukurannya pun pas. Namun, menurut aku untuk tombol escape-nya sendiri agak terlalu mencolok warnanya dan terlihat kurang selaras dengan desain keyboard-nya. Untuk tombol power pada keyboard ini memiliki fungsi tambahan yakni sebagai pemindai sidik jari untuk lock-in melalui Windows Hello secara cepat. Asus menyediakan lampu latar untuk keyboard laptop ini agar mudah digunakan di area yang gelap. Tingkat kecerahan lampunya pun dapat diatur atau dimatikan melalui tombol F7. Area touchpad-nya memiliki ukuran yang cukup besar sehingga leluas sanih ketika digunakan. Jadi, aku pun terasa meluncur dengan nyaman ketika menggunakan touchpad. Touchpad ini memiliki fungsi tambahan sebagai Asus Dialpad yang mana dapat digunakan sebagai pintasan untuk mengatur setelan laptop. Selain itu, Dialpad memiliki fungsi khusus ketika digunakan di aplikasi-aplikasi tertentu seperti Adobe Photoshop. Contohnya dapat mengubah transparansi layar atau mengubah mode kuas. Sesuai namanya, VivoBook Pro 14X OLED menggunakan layar berteknologi OLED dengan refresh rate 90Hz, Visa Certified, Display HDR True Black 600, dan Pantone Validated. Dibandingkan dengan layar LCD biasa, terlihat dengan jelas bahwa layar laptop ini terlihat lebih cerah dan lebih hidup warnanya. Menariknya, rasio layar laptop ini mencapai 16 banding 10 dengan resolusi 2880 x 1800 piksel. Buat aku yang terbiasa menggunakan rasio layar laptop 16 banding 9, ketika menggunakan layar laptop ini tuh jadi terasa tampilannya tuh lebih lapang dan gak kerasa sempit gitu loh. Nah, walaupun si VivoBook Pro 14X OLED ini ditujukan untuk kreator, namun dia ini tidak mendukung input untuk sentuhan ataupun pena digital. Untuk urusan performa, tidak ada lakukan lagi, laptop VivoBook Pro 14X OLED ini kencang. Ini berkat digunakannya prosesor AMD Ryzen 7 5800H yang dikombinasikan dengan Nvidia GeForce RTX 3050 Ti dan RAM DDR4 4 16GB untuk varian yang aku gunakan. Kapasitas penyimpanan yang disediakan pun cukup besar, yaitu 1TB. Penyimpanan ini juga menggunakan teknologi M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD yang kecepatan baca tulisnya tuh sangat cepat. Pengalaman aku sejauh ini terasa lancar ketika laptopnya digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Tidak terasa ada lag ketika aku mengedit video menggunakan aplikasi CyberLink PowerDirector, begitu juga proses produksi videonya pun terasa cepat. Walaupun bukan ditujukan sebagai laptop gaming, laptop ini tetap dapat digunakan untuk bermain game lepan atas terbaru seperti Elden Ring. Game Elden Ring bisa aku mainkan dengan resolusi 1920x1200 dengan setelan grafis yang tinggi. Namun, karena rasio layar laptop ini yang agak unik, entah kenapa jadi terlihat ada badisi hitam di bagian atas dan bawah layar ketika bermain Elden Ring. Ketika bekerja di performa yang tinggi, suara kipas dari laptop ini tuh memang terdengar agak sedikit prisik sih, namun gak sampai ketaraf yang mengganggu. Suhunya sendiri juga masih terbilang dalam level yang wajar. Selain performanya yang gegas, VivoBook Pro 14X OLED ini juga menyediakan speaker stereo yang hasil suaranya tuh cukup oke untuk ukuran sebuah laptop. Mikrofonnya juga dilengkapi dengan teknologi AI Noise Cancelling untuk memfilter suara yang tidak diinginkan. Ketika aku sedang teleconference dan menggunakan peredaman suara di mode Basic Reception Optimization, laptop ini sukses meredam suara berisi kipas yang aku letakkan di dekat laptop. VivoBook Pro 14X OLED menggunakan baterai 63Wh yang memiliki daya tahan baterai yang cukup memuaskan. Aku tes menggunakan PCMark 8 work konvensional dengan setelan kecerahan layar 50%, refresh rate 90Hz, dan baterai dari 100% hasilnya meraih skor 5 jam 34 menit. Dengan daya tahan baterai tersebut, laptop ini dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama tanpa perlu repot-repot buat charger nih. Cocok banget buat kalian yang misalnya seneng kerja di cafe sambil cari inspirasi gitu. Untuk pengecasan baterai laptop ini masih menggunakan slot berbentuk bundar, bukan USB Type-C. Ketika aku charge baterai laptop ini dari level 10% ke 100%, yaitu membutuhkan waktu sekitar 2 jam 19 menit. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Aku rasa Asus VivoBook Pro 14X OLED ini memang cocok digunakan untuk para konten creator. Berkat layarnya yang memukau, juga performanya yang gegas. Ditambah lagi, harganya masih terbilang cukup ekonomis untuk ukuran sebuah laptop yang menyasar pasar sekpen creator. Pengalaman aku sendiri menggunakan laptop ini untuk mengedit-edit video melalui aplikasi Sable Link Power Director. Memang terasa lancar dan yaman. Untuk para pengguna Adobe pun akan bisa mengakses fitur khusus melalui Asus Dialpad. Ya, segitu dulu aja video ulasan dari Gadgetrend kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Dan jangan lupa meng-feed juga ke website kita di gadgetrend.com, juga social media kita lainnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi dan tips and trick menerik lainnya seputar gadget dan teknologi. Ya, saya Sihos Magang Adila, pamit undur diri lagi dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan see you on the next video. Have a nice day!